Inilah kisah seram yang dialami Jalva. Cerita yang membuat buruk-buruk melingin. Saat itu, Jalva sedang santai di teras rumah omnya. Ia tersendirian, disana om, tante, dan tetangganya juga duduk disana untuk berbincang satu sama lain. Kebetulan rumah Jalva tidak jauh dari rumah omnya. Setiap sore, dia sering bersama di sana. Jal, ini udah maghrib. Kamu gak pulang? Gak baik loh anak perempuan, anak kecil, iluan maghrib-maghrib. Iya, sudah mau maghrib. Om, tante, Jalva pulang dulu ya. Iya, hati-hati ya. Maghrib pun menjelang. Salawatan di masjid pun sudah berkumadang. Jalva berjalan perlahan menuju rumahnya. Wah, langis soalnya sangat indah ya. Seketika, kaki Jalva berhenti di depan rumah tetangganya. Eh, apa itu di atas? Hah? Ia tergantung dan duduk terjatuh. Ya Allah, hindunilah aku. Ya Allah, hindunilah aku dari sehat yang terkutuk. Kaki tidak bisa bergerak seakan berhenti dan terdiam. Ayo bergerak lagi. Aku harus bisa lari. Akhirnya Jalva berlari sangat kencang untuk menjauh dari makhluk yang merangkang itu dan menjadikan pengalaman seramanya. Terima kasih telah menonton!